Pemirsa NTP Provinsi Jambi Maret 2024 sebesar 149,49 atau naik sebesar 2,88 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,96 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,05 persen. Nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Provinsi Jambi Maret 2024 sebesar 149,49 atau naik sebesar 2,88 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,96 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,05 persen. Di Provinsi Jambi, NTP Januari hingga Maret 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,93 persen dibandingkan NTP Januari hingga Maret 2023. Disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio, pada Maret 2024 terjadi peningkatan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Di Provinsi Jambi sebesar 1,33 persen disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,00 persen, pakaian dan alas kaki 0,65 persen, Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,48 persen, penyediaan makanan dan minuman, restoran 0,49 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,33 persen. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima itu jauh lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar maupun indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Kalau Bapak Ibu lihat di pamparan, indeks harga yang diterima petang itu naik sebesar 3,96 persen. Kalau Bapak Ibu cek serisnya, di bulan Februari indeks harga yang diterima itu 1,74 persen, 1,52 persen. Nah sekarang di bulan Maret naik menjadi 1,81 persen, atau naik 3,96 persen. Kenaikan ini disebabkan karena apa? Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan harga kelapa sawit, harga kapau, harga karet, kaberawit, elarambat, gabat, dan kopi. Jadi harga komoditas itu ditinggal petani mengalami kenaikan di bulan Maret dibandingkan dengan bulan Februari. Nilai tukar usaha Rumah Tangga Pertanian atau NTUP Provinsi Jambi Maret 2024 sebesar 153,70 atau naik sebesar 3,99 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.